Ya, rumah produksi MD Picture siap menayangkan film KKN di Desa Penari untuk publik pada akhir bulan ini guys. Setelah jadwal rilis tertunda selama 2 tahun, akhirnya film ini bisa tayang dengan menghadirkan 2 versi dalam satu momen peluncuran yang sama. Kedua versi KKN di Desa Penari antara lain, Uncut, yang menyertakan potongan adegan dewasa di tapak tilas secara penuh untuk segmen usia 17 tahun ke atas. Sementara versi cut tanpa menyertakan adegan tersebut sehingga dapat ditonton untuk anak di bawah umur. Kehadiran film dalam 2 versi menjadi strategi yang dijalankan agar penonton memiliki pilihan ketika akan menonton film ini. Hal ini tidak ingin mengecewakan para pegemar cerita KKN di Desa Penari sehingga tidak ingin menghilangkan bagian adegan yang lain. Namun di sisi lain agar film dapat dijangkau oleh semua kalangan terutama bagi segmen keluarga yang ingin menonton film bersama saat momentum lebaran. Selain Manoj Punjabi yang bertugas sebagai produser, film ini juga turut digarap oleh sutradara Awi Suryadi, dibintangi oleh Tisabiani, Adinda Thomas, Ahmad Megantara, Agni Nihakyu, Kalpin Jeremi, Fajar Nugraha, Aulia Sarah, dan yang lainnya. Ya, KKN di Desa Penari merupakan kisah fenomenal yang dibagikan dalam utas Twitter dari akun bernama Simpleman pada tahun 2019, dan kemudian dibuat dalam bentuk novel hingga akhirnya terciptalah menjadi sebuah film. KKN di Desa Penari menceritakan 6 mahasiswa yang melaksanakan KKN di sebuah desa terpencil. Mereka tidak menyangka desa yang dipilih bukanlah desa biasa. Mereka diperingatkan oleh kepala desa untuk tidak melewati batas Gapura menuju wilayah Tapaktilas. Nah, kemudian Nur menemukan fakta bahwa salah satu dari mereka melanggar aturan paling fatal di desa tersebut. Akhirnya, mereka harus menghadapi peristiwa aneh dan teror sosok penari yang mengerikan. Dengan bantuan Sang Dukun, apakah mereka bisa keluar dari teror yang mengerikan tersebut? Saksikan saja di filmnya nanti ya. Mereka ikut semua perkataan Jin, yang jenangnya jauh. Ya, baru-baru ini, KKN di Desa Penari telah merilis final trailer yang tak boleh dilewatkan guys. Kalian bisa lihat sendiri di Youtube. Di trailer terbaru ini, kita bisa lihat kompilasi beberapa adegan yang lebih luas, sehingga aura seram di film ini semakin terasa. Kita bisa lihat adegan pembuka di mana Nur yang kerasukan oleh sosok penari. Widya pun sampai menangis tak menyangka hal itu bisa terjadi. Lalu ada adegan Widya yang terbangun di tengah malam, dan melihat bayangan Samar yang melintas di hadapannya. Cuplikan lain melihatkan adegan di mana para anggota KKN mendapat teror dari makhluk misterius, serta adegan hot antara Bima dan Ayu. Ini nih, dua orang bandel di Desa Penari. Siapa yang udah gak sabar ketemu dengan Badar Awuhi? Di trailer terbaru ini, kita bisa lihat beberapa cuplikan yang jelas dari sosok penari tersebut. Nah, dari sini kita bisa melihat akting dari para pemain yang luar biasa dan siap menghibur kalian. Ya, film KKN di Desa Penari bakal tayang pada 30 April 2022 mendatang. Sudah tak sabar ingin menonton kan? Ya, berikut berita terbaru dari film KKN di Desa Penari. Semoga kalian suka dengan video ini, dan jangan sampai terlewatkan untuk menyaksikan. Seperti biasa, dukung terus channel ini dengan kasih like, subscribe, share ke media sosial kalian, dan jangan lupa aktifkan notifikasinya agar kalian tahu update video menarik lainnya dari channel ini. Oke, universe, thanks for watching, and see you next video. Bye-bye. Yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan kami. Temanmu sedang tercerat. Dia gak bakal usah lepas. Terima kasih telah menonton!